Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita akan belajar tentang membuat Brosur di Corel Draw Temanya adalah Brosur MTS warna hijau Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk filenya Stay tune terus Jangan lupa di subscribe Kita langsung pada pembahasannya Nah disini Corel nya sudah saya buka Ini adalah versi 7 Untuk versi ke atas itu caranya sama saja Kita langsung saja Disini buka file baru Setelah itu tinggal pilih Ukurannya 4 Boleh milimeter atau sentimeter juga boleh Disini ukurannya kita Pagenya dibuat Satu page saja tidak apa-apa Kalau sudah di tekan tombol oke Namanya boleh disini misalkan namanya adalah Brosur MTS teman-teman Oke Nah untuk ukurannya sudah sesuai Tinggal klik saja 2 kali Pada bagian rectangle tool Seperti itu Nah kalau sudah teman-teman silahkan cari di bagian Tool ada namanya blend tool teman-teman Nah maksud saya contour teman-teman ya Ini dipilih konturnya Nah ini tinggal di drag saja ke bagian bawah atau bagian tengah Disini ditambahkannya 0,2 saja teman-teman Jadi ini dimaksudkan untuk membuat white space nya seperti itu Tekan enter Lalu di bagian tengahnya disini masih menggunakan blend tool kita tekan Kita pilih brick ya di klik kanan aja seperti itu Oke kalau sudah yang belakangnya kita kasih warna abu dulu kita tanpa outline Klik kanan pada tanda X sedangkan warna yang di tengahnya kita kasih putih tanpa tanda Tanpa outline seperti itu Di klik kanan aja pada tanda X seperti itu Nah sekarang teman-teman untuk yang belakang yang ini boleh kita kunci aja ya Dengan menggunakan klik kanan lalu ada lock ya biar tidak terganggu posisinya Karena kita akan mengolah bagian yang tengahnya saja Nah langkah selanjutnya sekarang tinggal kita menggunakan ellipse tool teman-teman Jadi tinggal di drag aja seperti ini Si ellipse toolnya Oke kalau sudah sekarang tinggal kita disesuaikan dulu Nah kalau sudah di klik satu kali Pindahkan koordinat atau titik rotasinya ke bagian bawah lalu di drag Nah seperti ini Kalau sudah di klik kanan pada akhirnya Nah seperti itu Nah untuk bagian yang lain juga sama Ini tinggal kita buat aja seperti yang tadi Atau yang ini di duplikat juga boleh Di drag lalu di klik kanan Kita perbesar dulu Oke Setelah di perbesar disesuaikan dulu untuk lebarnya Ya seperti itu Pindahkan titik rotasinya yang ini teman-teman Ke belah kanan sedikit Nah tinggal kita di drag aja seperti ini Lalu di klik kanan kembali Nah ini layoutnya ya Lanjut di bagian bawah disini kita juga menggunakan Lingkaran sama ya seperti yang tadi Seperti itu lingkaran dulu Kita simpan di bawah Dan kita klik lagi Lalu titik rotasinya dipindahkan Kalau sekarang di bagian ke sebelah kanan Nah sekarang tinggal di drag aja Oke seperti itu Lalu ini karena objeknya itu ingin kita Lebih lebar ya teman-teman Jadi ini boleh kita tarik aja seperti itu Nah tarik di sebelah kiri Dan kita sesuaikan untuk Bagian dari titik rotasinya seperti itu Bentar kita paskan dulu sedikit Oke kalau sudah Sekarang tinggal kita menggunakan tool Yang namanya adalah smart peel Teman-teman Yang ini ya Smart peel Nah kita klik aja disini satu Ya ini Smart peelnya Boleh kita sesuaikan dulu Untuk warnanya Supaya bisa terlihat perubahannya Nah seperti itu teman-teman Bentar saya ulangi Untuk warnanya Oke Itu juga sama Dan tinggal kita ulangi lagi Kenapa untuk abu dulu Supaya lebih kontras aja Teman-teman Nah sekarang kita over lagi Kesini Oke Yang ini masuknya kesini ya Nah terus yang bagian bawahnya Ini juga sama Berarti kita Buat aja Ini satu Dan kita buat lagi Ini lagi satu lagi Nah seperti itu teman-teman Nah kalau sudah Ini yang di luarnya Boleh dihapus ya Biar mudah teman-teman Silahkan ditekan ALT ya Seperti ini Tekan saja ALT Lalu di drag Dan di delete Nah jadi yang dihapus adalah Bagian yang otomatis Kena aja Seperti itu Nah ini tinggal delete aja Nah coba Nah sudah ya Tinggal kita delete Dan semuanya disini Tidak menggunakan outline Diseleksi aja Lalu ditekan X pada Klik kanan Nah kalau sudah Teman-teman Sekarang tinggal kita gunakan Coloring aja Yang ini warna hijau Kita gunakan Gradient tool Tinggal di drag aja Warna hijau nya Ditarik kesini Teman-teman Mudah sekali ya Ini sama ditarik lagi Mudah sekali Tinggal yang ini Tinggal di drag aja Ke bawah Warnanya kita kasih agak hijau Nah seperti itu Silahkan Nanti teman-teman Disesuaikan juga Warna-warnanya Nah untuk yang keduanya Teman-teman Yang ini Kita kasih aja Warna hijau nya Tinggal di drag aja Seperti ini Boleh Atau Teman-teman Mau di klik aja Di sini Diklik dulu objeknya Boleh Nah ini Untuk warna belakangnya Kita kasih warna yang Lebih Transparan Nah ini ada Transparent tool ya Nah sekarang Kita pilih Uniform transparansi Seperti itu Silahkan Disesuaikan dulu Disesuaikan dulu Untuk transparansinya Oke Dan di bagian belakang Kalau yang ini Dikasihnya warna putih aja Teman-teman Warna putih Oke Yang ini kita ngambil Ke warna hijau yang Ini Kita gunakan AirDrover aja Kita Seperti itu Terus yang Sebelah Atasnya Yang ini Garisnya kita kasih warna Gradian ya Nah ini berarti Kita di Interactive fill Nah di sini Ada copy fill Teman-teman Nah di klik aja Lalu di klik lagi Hmm mudah sekali Teman-teman Oke Ini layoutnya Dan di bagian bawah Di sini Ada Sedikit Lingkaran ya Teman-teman Cara membuatnya Yaitu dengan Seperti ini Jadi kita Pilih dulu Lingkarannya Buat dulu Oke Kalau sudah Buat dulu Warna hijaunya Tanpa outline Diklik kanan Dan tinggal Kita drag ya Kita drag Satu kali Lalu di klik kanan Selanjutnya Tinggal ctrl D Saja Nah seperti itu ya Nah untuk di perbanyaknya Teman-teman Sama seperti yang tadi Berarti Kita naikkan aja dulu Sedikit Oke Kira-kira sudah cukup Klik kanan Lalu di ctrl D Kembali beberapa kali Nah Tinggal di hapus Teman-teman ya Yang ini Dihapus Satu Yang ini dua Yang ini tiga Ya ini cara Manual aja Sebetulnya ada Cara Efek dari transform Tapi lama ya Seperti itu Maksudnya lama itu Lama menjelaskannya Ini cara yang simple aja Seperti itu Oke Nah lanjut Di bagian bawahnya Kita copy aja Teman-teman Di grup dulu Ctrl G Lalu ctrl D Nah kita naikkan Ke bagian yang atas Disini Nah seperti itu Ini ada yang tidak balance Yang kita buang Dan ini kita Sama Nah jadi Jumlahnya sama Oke Untuk layout Sepertinya sudah beres Sekarang tinggal kita Masukkan untuk header Teman-teman ya Jadi header nya itu Tentang penerimaan Peserta didik baru Untuk MTS ya Yang ini Kita buat dulu Satu buah rectangle tool Nah bagian pinggirnya Kita tumpulkan Warnanya kita ambil Dari Interactive fill Atau gradient tool Disini kita pilih Copy fill Nah seperti yang itu Outline nya dihilangkan Dan ini kita tukar Teman-teman ya Maksudnya ditukar itu Supaya Objeknya kelihatan Jelas Sebentar Please down copy Katanya ya Nah ini Kita Tinggal di drag aja Oke Ini untuk header nya Lanjut Untuk di bagian bawahnya Ini ada Sedikit ya Seperti lipatan itu Tinggal di drag aja Ke bawah Dan ini Dikembalikan ke Posisi awal Teman-teman Nah posisi awalnya Seperti ini Untuk bagian yang bawah ya Kalau bagian yang atas Ini tinggal dipilih aja Teman-teman Jadi dua Seperti ini ya Nah seperti itu Jadi hanya dua saja yang di drag Menggunakan shape tool nya Seperti itu Nah kita coba Perkecil dulu Oke Kita Perlebar Nah seperti ini Lalu kita gunakan Gradient nya warna orange Teman-teman Nah ini ambilnya Berarti ini ya Nah tinggal di drag aja Nah Gampang sekali Pemirsa Nah seperti itu Mudah sekali Oke Kalau sudah Sekarang Tinggal kita Buat Satu Buah Lipatan ya Ini sebentar Kita Lebih Cekung nya Sepertinya Sudah cukup ya Seperti ini Sepertinya Oh ini Ini ada lock nya Teman-teman Ini masih bisa Nah ini ya Nah seperti itu Oke Kita buat Satu buah Tinggal di drag aja Teman-teman Ditarik Lalu klik kanan Nah yang ini Kita kasih warnanya Orange aja Tapi turunkan ke bawah Dengan control Packdown Nah ini ada ya Ini ada satu buah Dan selanjutnya Di bagian bawah Di sini kita kasih Lipatannya Nah menggunakan Badger itu Juga boleh Nah jadi caranya Klik Klik Di sini Ini juga sama Di Ikuti aja Nah seperti itu Diklik lagi Dan di klik lagi Nah seperti itu Lalu kita pilih Warna orange Outline nya dihilangkan Dan untuk Bagian belakangnya Ini ya Simpannya di Bagian depan Teman-teman Nah order Lalu ada To front page Nah seperti itu Maksud saya Oke Itu untuk Cara membuat Header Untuk yang pertama Untuk yang kedua Header nya Kita di drag aja Yang ini Klik kanan Dan selanjutnya Kita buat alur Teman-teman Nah cara membuat alurnya Ini tinggal dikasih Warna putih aja Diklik kanan lagi Untuk Sisinya Jangan terlalu Persegi Teman-teman Seperti ini aja Kita kasih warna putih Oke Dan untuk Sebelah kirinya Kita buat Satu buah lingkaran Teman-teman Nah ini Lingkarannya Yaitu Sama warnanya Dengan yang ini Warna kuning itu Kita pilih Save fill Kita hilangkan aja Outline nya Dan kita simpan Sebelah kiri Jangan terlalu besar Hanya cukup Untuk tulisan aja Nah misalkan kita Kasih aja disini Adalah warna Angka satu Teman-teman Oke Angka satu Kasih Ball Dan kita simpan Di bagian Sebelah kiri Nah seperti itu Oke Kita coba Diruruskan dulu Ini Ditekan huruf E Saja Seperti itu Kita group Teman-teman Ctrl G Seperti itu Lalu di drag Nah Di drag ke bawah Lalu di klik kanan Kita ungroup lagi Nah yang ini Yang lingkarannya Teman-teman Di grupnya Tulisannya jangan ya Lalu kita flip Nah Seperti itu Nah ini Kenapa yang Angka satunya Tidak dibawah Karena nanti akan ter flip Teman-teman Nah ini tinggal Di drag aja Ke bawah Oke Seperti itu Lanjut Untuk Bagian Garisnya Ini harusnya Kita menggunakan Garis ya Jadi cara menggunakan Garis itu adalah Di Badger tool aja Teman-teman Atau di pen tool Juga boleh Jadi caranya Tinggal di klik aja Disini Nah Jangan lupa Harus Apa Harus lurus ya Nah Eh sorry Kalau saya Agak kesulitan ya Kalau menggunakan Ini di Corel Draw ya Biasanya saya menggunakannya Di ilustrator Ini coba Kita cari Pen tool Teman-teman Atau Polyline ya Kita coba Polyline Nah Sepertinya ini Polyline Sepertinya Nah betul Polyline Lebih mudah Teman-teman Jadi ini Garis-garisnya Lurus-lurus aja Seperti itu Nah Tinggal Diubah aja Sorry Kita Redo dulu Nah ini tinggal dibuang aja Ini tinggal dibuang Oke Tinggal kita kasih sudut yang tumpulnya Teman-teman Nah ini Untuk jadi sudut tumpul Tinggal klik aja Tambahkan noda aja Di bagian pinginnya Ini dibuang Nah Terus yang ini dikasih Bagian Convert to curve Nah Seperti itu Oke Kita lanjut ke Emang agak Agak apa ya Agak menyulitkan ya Menurut saya Bukan Bukan sulit Tapi Banyak waktu terbuang Kalau Cara Kalau di Corel Draw Tapi entah Untuk Corel Draw Yang versi Terbaru Apakah Ada Seperti Encore gitu Atau misalkan Angle yang Lebih mudah Untuk dibuatkan Menjadi lebih tumpul Seperti itu Saya kurang Tahu Karena saya menggunakannya Corel Draw Versi 7 Teman-teman Nah Bila ada yang tahu Silahkan Boleh teman-teman Di share aja Linknya Nanti Saya akan Coba Belajar lagi Biar lebih Simple lagi Dan lebih mudah lagi Nah Seperti itu ya Oke Itu Cara membuatnya Tinggal kasih warna kuning aja Dan Yang ini Kita naikkan Ke atas semuanya Teman-teman Control Home Nah ini Tinggal dikasih aja Outline nya Diperbesar Dan Kurang lebih 2 Misalkan Nah seperti itu Untuk deskripsinya Silahkan ditulis aja Nah sekarang Tinggal kita Buat dulu ya Untuk tulisan Biar nanti tinggal Dikopas aja Nah yang pertama Disini adalah Penerimaan Penerimaan Oke Siswa baru Kita kasih Pond nya adalah Charter One Teman-teman Ini saya download Dari Google Pond Kasih warna putih aja Kita perkecil dulu Iya Seperti itu Dan kita Perlebar Nah yang ini Jangan ditarik ya Yang lebarnya Supaya nanti Bisa lebih sesuai aja Teman-teman Nah Seperti ini Kalau melebar Jadi sendiri aja Yang ditariknya Jangan semuanya Karena space nya Kita tidak Disesuaikan Untuk tulisan masing-masing Nah Seperti itu Oke Ini Diperlebar Dan kita drag ke bawah Ini diganti menjadi Tahun Pelajaran Nah Seperti itu 2024 2023 ya Garing 2024 Nah Sekarang Ini dikasih Roboto Teman-teman Roboto Atau Arial Juga boleh ya Kalau saya Yang gunakannya Roboto aja Nah ini Roboto Simpan disini Kasih warna hitam Nah untuk Objeknya Teman-teman Jadi Ini supaya Mudah aja Kita Mengelompokannya Jadi yang ini Kita digroup aja Ya Ctrl G aja Seperti itu Nah Dengan yang warna hijau Kita Ctrl G Lalu kita Simpan Nah ini Untuk Tulisannya Saya rasa Tidak usah Sebentar Kita ulangi Oke Ctrl G Nah ini Sudah Teman-teman Tinggal yang tulisannya Keataskan Ctrl Home Dan yang ini Simpan di bawah Nah seperti itu Tinggal masukkan Di bagian Alur Misalkan Disini Ada Alur Pendaftaran Alur Pendaftaran Oke Kita Pilih Tengah Di bawah Juga ada Disini Bagian Sarat Pendaftaran Nah Kita gunakan Aja Text tool Kita ganti Itu alurnya Menjadi Sarat Teman-teman Oke Nah Seperti itu Oke Kita rapihkan Dulu Disini Alurnya Kita naikkan Untuk Ini juga Sama Kita group Kita naikkan Nah Untuk Deskripsi Teman-teman Saya rasa Tidak akan Dibahas Disini Kita gunakan Text area Aja Jadi mudah Teman-teman Tinggal Di drag Seperti itu Tinggal Ditulis Informasinya Kita fokus Kedalam Pembuatan Layout Oke Ini sudah Tinggal Diketengahkan Dulu Ya Seperti itu Ini Naikkan Dulu Ke atas Di bagian Sebelah Kanan Disini Ada Missy Disebelah Bawah Disini Ada PC Masa Saya PC Oke Ungroup All Dulu Silahkan PC Misinya Apa Dan Di sebelah Bawahnya Disini Ada Misi Teman Nah Ini Juga Sama Di Ungroup All Dulu Teman-teman Nah Tinggal Kita Di Oh Sorry Kita E saja Ece Masa Saya Dan Di Sebelah Kirinya Disini Ada Identitas Sekolah Teman-teman Sebentar Karena Memang Buat Browser Itu Cukup Memakan Waktu Tidak Instal Kecuali Kita Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Tersedia Template MTSN Indonesia Nah Sekarang Tinggal Lanjut Deskripsinya Saya Contohkan Menggunakan Lorem Ipsum Jadi Nanti Teman-teman Tinggal Buat Di Bagian Text Area Disini Misalkan Ini Ada PC Seperti Itu Tadi Roboto Jadi Kalau Ini Reguler Tidak Usah Menggunakan Boat Nah Seperti Itu Untuk PC Misalkan Kalau Untuk PC Biasanya Penjabaran Nomor Nomor Biasanya Oke Disesuaikan Aja Ini Untuk Namanya Oke Ini Kita Kasih Misalkan Alamat Teman-teman Boleh Di bawah Alamat Website Juga Boleh Seperti Itu Nah Ini Nama Sekolah Oke Kita Kasih Rata Tengah Aja Kalau Misalkan Sedikit Bagusnya Tidak Menggunakan Text Biasa Seperti Ini Nah Untuk Gambarnya Ini Bagian Terakhir Lumayan Sudah Terlalu Lama Untuk Gambarnya Yaitu Kita Menggunakan Bagian Dari Picture Tengah Saya Ambil Gambarnya Tinggal Di Drak Ini Saya Ambil Dari Kanpa Nah Ini Ini Gambar Gambarnya Tinggal Drak Aja Nah Cara Masukkannya Mudah Ini Dipilih Salah Satu Klik Kanan Lalu Power Clip Insight Nah Yang penting Semua Frame Terpenuhi Jadi Tidak Ada Area Kosong Kalau Sudah Finish Dan Di Bagian Sebelah Kiri Disini Kita Tambahkan Tombol Label Nah Itu Gunakan Interactive Tool Label Ini Masih Merah Dengan Warna Lebih Gelap Nah Kita Tarik Sedikit Oke Kita Kasih Namanya Kuota Terbatas Oke Kuota Terbatas Space Kita Kurangi Yang Kuota Yang Ini Atasnya Kita Perlebar Ini Diklik Aja Menggunakan Sip Dan Kita Coba Dilebarkan Itu Saja Masuknya Semua Berarti Kita Di Center Aja Kita Perkecil Maaf Perkecil Dan Simpan Disini Oke Mungkin Teman Teman Itu Dulu Untuk Semua Elemen Saya Sudah Contohkan Ini Berhubung Videonya Sudah Lama Durasinya Ini Untuk File Ini Untuk Ini Untuk CDR Oke Terima Kasih Untuk Slide Selanjutnya